Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita melihat aktivitas Himpunan Mahasiswa Universitas Ibn Sina di Kampung Bagan, Kecamatan Sebedu Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Kali ini mereka akan melakukan finishing terhadap teknologi tempat guna sistem pola tinja daerah pesisir jenis pipa VVC, sistem biotek kita lihat salah satu perwakilan mahasiswa namanya Mohdan mengangkat pipa menuju ke lokasi pemasangan TK SPTDP dan kita lihat ada perwakilan warga yang memfinishing karena warga antusias membantu pengabdian masyarakat mahasiswa ini karena warga berterima kasih sekali atas aktivitas mahasiswa ini yang memberikan contoh terbaik kepada masyarakat pesisir karena waktu tidak boleh lambat karena di pesisir itu terjadi pasang surut pas pagi air surut alias kering kesempatan untuk menyelesaikan SPTDP jenis pipa VVC ini sebelum air itu pasang dan kita lihat bergegas warga merapikan semua connecting-connecting pipa ini sedangkan mahasiswa yang lain bergegas menyiapkan materialnya sebelum juga turun ke lokasi untuk menyelesaikan satu persatu daripada SPTDP jenis pipa VVC ini karena setelah dipasang beberapa hari sebelumnya sekarang tiba saatnya untuk melakukan finishing dan itu harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan karena di saat air pasang SPTDP jenis pipa VVC ini tidak bisa beraktivitas dan kita lihat sudah pelan-pelan satu persatu selesai dan sudah bisa digunakan inilah betul-betul bukti nyata himpunan mahasiswa Universitas Ibn Sina menyelesaikan permasalahan sanitasi di pesisir terutama dari segi safety tank safety tank ini jenis pipa VVC biotek ini pemegang ciptanya adalah pemegang hak ciptanya adalah Sofian Dengkelana yang notabene salah satu juga dosen pengajar di Universitas Ibn Sina dan sistem biotek ini diperkirakan tidak akan penuh selama 10 tahun ke depan nah kita lihat ini yang salah satu perwakilan mahasiswa bermohdan berbincang-bincang dengan warga setempat sambil memegang pipa inletnya dan bertanya-tanya karena mereka ingin tahu dan mereka ingin menguasai sistem ini kita berikan yang terbaik kepada mereka karena hak ciptanya tetaplah hak ciptanya yang akan dilindungi penemunya selama 70 tahun jadi kita membuka sistem ini kepada generasi muda terutama kepada seluruh mahasiswa Ibn Sina karena ke depan mereka lah yang menjadi penerus cita-cita ini di lapangan kita lihat warga mencontohkan kepada mereka cara penyambungan dari kloset ke TTG SPTDP ini safety tank pesisir ini yang jenis pipa PPC kita lihat sudah reconnecting dan ini keunggulannya di saat air pasang tetap statis di tempat dan bagian atasnya tidak terendam jadi tetap ada udara yang bisa bersirkulasi walaupun air pasang jadi walaupun air pasang itu septic tank ini tetap aman digunakan dan sistem pengendalinya menggunakan bakteri anaerob yang dikembangkan secara sendiri sendiri juga dan di lapangan dibantu untuk mengurangi virus dan untuk memperlambat banyaknya tinja menumpuk atau tinja tidak ada menumpuk kita bantu dengan sistem lumpur lumpur yang ada di sekitar lokasi kegiatan ini serta kekhawatiran untuk dikuras tidak perlu lagi karena ini tidak akan pernah dikuras karena memang disesain secara sistem biotek alami jadi aman jadi ini betul-betul salah satu septic tank untuk daerah pesisir yang cocok baik di daerah pesisir yang ombak kuat arus kuat atau daerah pesisir lainnya bahkan di daerah aliran sungai ini juga cocok untuk diterapkan karena sesuai dengan pengalaman kita akan merisik terus-menerus dan mendapatkan satu yang terbaik diantara tiga SPTDP sebelumnya dan ini SPTDP jenis pipa PVC ini sistem biotek punya hak cipta sendiri yang sekali lagi saya ulangi hak ciptanya dipegang oleh Sofyan Dengkalana sendiri yang merupakan salah satu dosen pengajar di Universitas Ibn Sina jadi tidak salah kita memberikan teknik-tekniknya kepada mahasiswa karena dengan harapan nanti setelah lulus dari Ibn Sina mereka di lapangan menjadi salah satu tenaga kesehatan atau tenaga teknis atau tenaga dari ahli teknik karena disini kan bergabung antara mahasiswa kesehatan teknik dan ekonomi dan itulah harapan kita ke depan nanti di lapangan apabila menekuni bidang ini mereka yang paling terdepan dan paling unggul diantara para alam mater lainnya khususnya di bidang pesisir karena kita akan mendesain men-seti mahasiswa ke arah sana karena Kepulauan Riau adalah didominasi oleh wilayah pesisir jadi seluruh mahasiswa jurusan dan seluruh kemampuan mereka kita arahkan ke sini tidak memandang jurusan tapi memandang mahasiswa atas nama himpunan mahasiswa Ibn Sina tetap berkarya tetap mengabdi ke masyarakat dan menjadi terdepan di khususnya wilayah Kepulauan Riau untuk menyelesaikan berbagai jenis permasalahan pesisir khususnya sanitasi pesisir dan spesifik di bidang safety tank karena memang inilah yang kita harapkan ke depan dan bahkan nanti mereka ini akan menjadi penerang di dalam di tengah-tengah masyarakat pesisir tentang pentingnya sanitasi tentang pentingnya hidup bersih demi untuk menunjang kualitas hidup yang lebih baik demi untuk menunjang ekonomi yang lebih baik demi untuk menciptakan generasi yang lebih baik kita lihat lagi berikutnya air laut sudah mulai pasang dan tetap bergegas mereka akan menyelesaikan sampai dimana kemampuan mereka untuk menyelesaikan titik-titik berikutnya sambil berpacu dengan air laut air laut yang sudah mulai pasang seiring panasnya matahari ini luar biasa jadi ada pemicu di tengah-tengah pengabdian ini yaitu pemicunya air laut yang harus kita berpacu agar tidak sampai tenggelam artinya tidak sampai terlalu tinggi kalau sudah terlalu tinggi menenggelamkan lebih dari separuh pipa ini berarti otomatis pekerjaan ditunda dan mereka akan beralih ke darat karena juga akan membuat sudah membuat septic tank darat yang terbuat dari drum nah ini kita lihat pelan-pelan sepatu safety mereka sudah mulai terendam oleh air laut ini kita lihat sungguh luar biasa memberikan pemandangan yang bagus dan setelah terpasang SPTDP pesisir ini kotoran atau tinjah tidak lagi berserahkan jadi anak-anak bisa lebih leluasa mandi yang sebelumnya miris kita lihat kotoran berserahkan dan anak-anak juga mandi sekarang anak-anak sudah mandi dengan senang karena sudah tidak ada lagi kotoran berserahkan inilah bukti nyata inilah pengabdian yang sesungguhnya yang tidak perlu dengan berbagai kriteria tapi langsung menyentuh masyarakat dan masyarakat sangat merasakan manfaatnya bahkan anak-anak juga merasakan manfaatnya karena sekali lagi tidak ada lagi tinja berserahkan di air dan anak-anak senang dengan air laut yang pasang mereka mandi bersukariah di tengah air laut yang prosesnya mulai pasang semakin tinggi dan semakin bagus terima kasih semoga kegiatan mahasiswa hidup ini bisa menjadi contoh yang terbaik di Kepri dan bisa menjadi berkelanjutan terus-menerus agar pesisir Kepri sanitasinya menjadi lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya terima kasih terima kasih banyak-banyak oke ini lebih serah terima untuk jam banitub ya terima kasih ya